Terima kasih Seperti kita ketahui tradisi mempercayai bahwa gereja Mesir didirikan oleh Santo Markus seorang penginjil pada sekitar tahun 42 Masehi Gereja Mesir sendiri mempercayai bahwa kehadirannya adalah penggenapan banyak nubuatan dalam perjanjian lama Seperti yang ditulis dalam Yesaya bab 19 ayat 19 Dikatakan demikian pada hari itu akan ada altar untuk Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan sebuah pilar untuk Tuhan sebagai perbatasannya Nah orang Kristen pertama di Mesir adalah orang-orang biasa yang menuturkan bahasa Mesir Koptik Sementara itu ada juga orang Yahudi Alexandria seperti Theophilus Itulah yang dialamatkan oleh Santo Lukas dalam Injil yang ditulisnya Nah ketika Santo Markus mengabarkan Injil saat itu Adalah saat dimana Kaisar Nero berkuasa dan banyak dari pribumi Mesir memeluk iman Kristiani Bukti-bukti pegabaran Injil di tanah Mesir dapat ditemukan melalui tulisan-tulisan perjanjian baru Dan bahkan Injil menurut Santo Yohanes yang tertulis dalam bahasa setempat Dan juga dapat dilacak kembali kepada permulaan abad kedua Nah berkaitan dengan konsili-konsili ekumenis Juga gereja-gereja timur Juga terutama Katolik Koptik tercatat dengan baik Nah terutama pada abad keempat Seorang Pastor Alexandria bernama Arius Memulai pengajaran yang menaruh syak mengenai tabiat Kristus yang menyebar ke dunia Kristiani Sehingga pengajarannya disebut sebagai Arianisme Pada masa itu Patria Koptik Alexander I dari Alexandria Meminta untuk diadakan konsili sebagai tanggapan akan ajaran dari Arius itu Nah seperti kita ketahui bahwa konsili itu adalah suatu sidang para usku Yang datang dari berbagai tempat Dan konsili diadakan untuk mengutuk atau menyatakan sesuatu itu salah Dalam kisah konsili pada abad keempat ini Patriak Alexander dipanggil pada saat itu dipanggil oleh paus gereja Koptik Dan oleh gereja Katolik Roma Dia disebut sebagai seorang yang disanjung tinggi oleh umat dan klerus Hebat, liberal, fasih, adil serta mengasih ala dan manusia Berbakti kepada orang-orang miskin Baik dan manis kepada semua orang Dan tidak pernah putus puasa selama mentari masih di Cakrawala Itu kesaksian tentang Patrian Alexander Nah oleh sebab itu Maka diadakan konsili Nikea di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin Sebagai pemandu konsili untuk meluruskan ajaran dari Arius Yang dianggap sesat pada masa itu Di konsili ini Santo Nikolaus turun dari kursinya Dan menampar wajah Arius Oleh sebab pengajarannya itu Nah seluruh konsili setuju dengan sikap Santo Nikolaus itu pada akhirnya Dan konsili Nikea ini menghasilkan rumusan pengakuan iman Niceanum Yang umumnya dikenal oleh orang Katolik Latin di Indonesia sebagai kredo panjang Kemudian Konsili yang diadakan Di Konstantinopel Juga mendesak Patriakoptik Timotius I dari Alexandria Pokok permasalahannya adalah untuk meluruskan ajaran sisat baru Yang disebabkan oleh Makedonius Yang menyaksikan keilahian Rokudus Maka konsili Konstantinopel ini melengkapi kredo Niceanum Dengan mengonfirmasi kelahian Rokudus dengan paragraf Kami percaya akan Rokudus ia Tuhan yang menghidupkan yang berasal dari Sang Bapak Yang serta Bapak melalui Sang Putra disembah dan dimuliakan Yang bersabda melalui para nabi dan di dalam gereja yang satu Kudus Katolik dan Apostolik Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa-dosa dan menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di zaman yang akan datang Amin Kemudian datang lagi ajaran sisat yang lain pada abad kelima Yaitu yang dibawa oleh Nestorius Seorang patria Konstantinopel Yang mengira bahwa Allah Sang Sabda tidak bersatu dengan tabiat keinsanian secara hipostasis Melainkan hanya tinggal di dalam manusia Yesus Ajaran sisat yang dilahirkan oleh ajaran-ajaran ini melahirkan pengaruh-pengaruh dan juga akhirnya ada pengutukan-pengutukan atau anatema dari pihak gereja Oleh sebab itu pengaruh ajaran Nestorian yang begitu kuat di dunia kekristenan Patria Koptik Sirilus pertama dari Alexandria menentang keras ajaran itu dengan mengajarkan bahwa hanya ada satu fosis Sebab itu inkarnasi dari Allah Sang Firman Ajaran ini dikenal dengan Mia Fisis yang dimani oleh umat Koptik Kemudian seorang biarawan Konstantinopel Eutikus namanya Mengajarkan suatu ajaran yang lebih halus untuk menghentikan sisa-sisa pengaruh Nestorian Dan mengaku diri setia kepada ajaran patriak Sirilus yang Ortodos Akan tetapi ajarannya ini malah menimbulkan ajaran sesat yang baru yang dikenal dengan monofisit Nah Kaisar Konstantinopel yaitu Theodosius II menyelenggarakan konsili kedua di Ephesus dengan patriak Koptik Dios Corus dari Alexandria sebagai pemandu konsili Konsili ini memenangkan Eutikus sebab Kaisar menutup pintu bagi mereka yang tidak setuju dengan ajaran Eutikus Dan para utusan Paus Roma pun tidak diperbolehkan membaca pernyataan yang ditulis oleh Siripaus Oleh sebab itu Oleh sebab merasa telah dicurangi Kepausan memberikan tututan penyelenggaran konsili baru Namun Kaisar Theodosius II menolak untuk taklu kepada kuasa Kepausan Tetapi kemudian Kaisar Theodosius II wafat dan digantikan oleh Kaisar Markianus Yang justru berpihak kepada Paus Roma Maka konsili diadakan dan segenap uskup dari seluruh dunia diundang ke Nikea Tetapi kemudian dipindahkan ke Kalsedon Dengan Paus Leo I uskup Roma sebagai pemimpin yang memandu konsili Dan konsili akhirnya menghasilkan suatu paham Diovisitisme Sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang ditulis oleh Siripaus sebelumnya Konsili memandang bahwa Santo Petrus sendiri yang berbicara melalui Siripaus Leo I Sepakat bahwa inilah iman para rasul Dan menyatakan bahwa yang diajarkan oleh Paus Leo I uskup Roma dan Patriak Koptik Sirius I adalah sama dan benar Akan tetapi dari pihak gereja Koptik sendiri yaitu Patriak Dios Koros dari Alexandria Bersama dengan ketiga belas uskup Mesir lainnya menolak hasil konsili Kalsedon Dan lambat laun memisahkan diri dari mereka yang menerima hasil konsili Kalsedon Yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok Timur Baik mereka yang menerima konsili Kalsedon maupun yang menolak Sama-sama merupakan tanggapan atas ajaran sesat Nestorius Namun reaksi negatif yang sama terhadap Nestorius atau Nestorianisme justru menimbulkan perpecahan diantara kedua kubu Meskipun Ortodok Oriental menuduh gereja Kalsedonian membangkitkan paham Nestorianisme Dan sebaliknya gereja Kalsedonian menuduh gereja Ortodoks Oriental menganut paham Monofisit Nah sejarah persatuan dengan Paus Roma Di kemudian hari beberapa uskup dari Ortodok Oriental menyatakan bahwa perbedaan paham Monofisit yang dipegang oleh mereka Dan Monofisit yang dipegang oleh gereja Kalsedonian yaitu Katolik Roma dan Ortodok Timur hanyalah suatu kesalahpahaman Hal ini membuka kedua belah pihak untuk dialog Ada yang kembali kepada gereja Katolik, ada juga yang kembali kepada gereja Ortodok Timur Persatuan resmi antara gereja Katolik dan gereja Ortodok Koptik adalah sewaktu penandatanganan dokumen Cantate Domino oleh delegasi Koptik di Konsili Florence pada 4 Februari 1442 Misi Katolik di antara umat Koptik dimulai pada abad ke-17 Dan berbagai misi dari Kapusin dan Yesuit di Mesir Namun akan tetapi karena pembaruan teologi yang tidak membuahkan hasil ditambah lagi aksi ini tidak didukung oleh Mesir Maka tidak ada hasil yang konkret Pada tahun 1741 Seorang uskup Koptik di Yerusalem yaitu Anba Athanasius menjadi Katolik Paus Benedictus ke-14 mengangkat dia sebagai vikaris apostolik dari komunitas kecil gereja Katolik Mesir yang berjumlah kurang dari 2.000 jiwa Meskipun pada akhirnya Anba Athanasius kembali kepada gereja Ortodoks Namun garis vikaris apostolik Katolik masih berlanjut Pada tahun 1824 Takhtasuci mengangkat Paktriah dari gereja Katolik Koptik Tetapi sejauh ini hanya diakui sebagai hitam di atas putih Pemerintahan Ottoman baru mengizinkan Katolik Koptik untuk memulai pembangunan gereja pada tahun 1829 Kemudian pada tahun 1895 Paus Leo ke-13 menyeimbangkan kembali ke Patriakan Kemudian menunjuk uskup Sirilus Makarios sebagai Patriak Sirilus II dari Alexandria dari Koptik Patriak Sirilus II mengepalai sinode Katolik Koptik pada tahun 1898 Yang memperkenalkan sejumlah praktik latin Kemudian dipaksa untuk mengundurkan diri oleh takhtasuci pada tahun 1908 Karena telah membawa kontroversi Kursi tetap kosong sampai tahun 1947 Ketika Patriak baru terpilih Takhtas Kepatriakan Alexandria dari Koptik berpusat di Cairo Berkaitan dengan tradisi liturgi Katolik Koptik menggunakan tiga rumusan liturgi Pertama liturgi Santo Basil yaitu liturgi yang digunakan sepanjang tahun Liturgi Santo Gregori yang digunakan pada hari Natal Teofani dan Pasca Dan liturgi Santo Sirilus atau Santo Marcus Yang juga digunakan dalam liturgi Katolik Koptik Kemudian Katolik Koptik mengakui tujuh sakramen sama seperti gereja Katolik Timur lainnya Dan menekankan puasa dan spiritualisme mereka Sejak Santo Lucas yang adalah pelukis ikon ikonografi pertama yang melukiskan Ikon Teotokos atau Bunda Maria dan Yesus Kristus Ikon Koptik berkembang bertolak dari seni Helenistik Mesir Kuno Dalam seni melukis potret Mumi Fayum Di kemudian hari seni ikonografi Koptik mengalami rupa-rupa penyederhanaan Sehingga membuat ikonografi Koptik menjadi agak beda dengan ikonografi Bizantin Tulisan ini saya kutip dari lembaga penelitian Santo Dimitri Rumah Bizantin Dan semoga penjelasan tentang gereja-gereja Katolik Timur ini bermanfaat untuk umat Katolik Roma terutama Supaya bisa membedakan yang mana Katolik Timur yang satu persekutuan dengan Katolik Roma Dan mana yang bukan satu persekutuan Karena akibatnya apa? Karena kalau kita tidak tahu yang mana yang satu persekutuan dengan kita Maka kita sembarangan masuk Atau mudah diajak oleh gereja-gereja yang mengaku dari Timur Tetapi tidak satu persekutuan dengan gereja Katolik Roma Maka semua pembahasan tentang Katolik Timur yang saya buat dalam video-video saya Bertujuan untuk memberikan edukasi kepada umat Katolik Roma Supaya mengetahui yang mana gereja yang satu persekutuan dengan Roma Dan mana yang bukan Tujuannya adalah supaya tidak mudah berpindah-pindah gereja Tetapi ketika datang ke gereja yang berbau Timur Carilah gereja Katolik Timur yang satu persekutuan dengan gereja Katolik Roma Dan tetap bertahan dalam iman dan kasih Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!